pakai pepsi teman-teman kalau belum bermasakan ayam pakai pepsi ini aku langsung masukin pepsinya aja jadi nanti akan memberikan sensasi rasa yang berbeda halo semuanya selamat malam welcome back to my channel ketemu lagi dengan aku kandada jm disini dan malam ini teman-teman seperti biasanya aku lagi di dapur dan malam ini aku mau masak sayap ayam teman-teman ini yang tadi aku baru belanja dan aku mau masak aja ini dan nanti aku mau bikin sayap ayam pakai bumbu bawang putih dan juga pakai pepsi teman-teman kalau belum bermasakan ayam pakai pepsi nah ini nanti aku mau pakai ini pakai pepsi rasa cherry tapi kalian bisa pakai pepsi yang biasa ya ini karena aku punyanya yang cherry jadi aku pakai pepsi rasa cherry dan nanti aku ada ini juga empat mentega ada juga ini keju parmesan cheese dan juga nanti ini bawang putih ini pakai bawang putih dan nanti ini aku kan ayamnya aku mau panggang tapi sebelum mau panggang aku mau masak dulu ayamnya ini sama pepsi ya sebelumnya aku mau cuci dulu ayamnya cuci bersih baru nanti aku masak ya aku mau cuci ayamnya dulu ya oke jadi sekarang lainnya aku udah sudah aku cuci dan ini aku mau masak ayamnya dulu sama apa sekarang aku mau masak ayamnya dulu pakai pepsi ya sebelum nanti aku panggang nah ini aku buka dulu pepsinya karena ini di sini malam minggu teman-teman dan kita gak keluar malam gak keluar makan malam karena tadi siang kita sudah pakan siang di restorannya jadi malam ini aku gak makan ke restoran dan aku hanya kita hanya mau makan ini sama nanti makan pizza yang kita sudah beli aku siapin dulu ayamnya sih sebenernya kalau kalian gak ada pepsi pakai sprite juga bisa itu juga rasanya enak juga pakai sprite jadi nanti akan memberikan sensasi rasa yang berbeda nah ini aku langsung masukin pepsinya aja satu aja cukup ya ini aku rebus ayamnya itu oh itu oven aku rebus selama 15 menit kalau sudah mendidih baru nanti aku timernya 15 menit ya sampai nunggu ayamnya didih aku ulek bawang putihnya dulu ini bawang putihnya aku ulek kasar aja teman-teman jadi gak halus-halus ya gak usah sampai halus di ulek kasar aja ini di ulek kasar aja kayak gini dan nanti aku pakai mentega dan juga ini keju parmesan ya dan sembari aku nunggu apa ayamnya mendidih apa ayam mendidih ya pepsinya mendidih aku mau kasih sedikit garam biar ada sedikit rasa ya sedikit aja garamnya karena nanti aku kasih garam di sausnya ya di saus apa bawang putihnya dan malam ini kita makannya simpel aja teman-teman aku cuma bikin chicken wing terus nanti aku panggang pizza yang kita sudah beli jadi malam minggunya simpel aja makanannya ya oke itu ayamnya sudah mendidih teman-teman dan aku harus balikin dulu ayamnya supaya yang di bagian bawah nah ini ayamnya yang di bagian bawah aku balik jadi nanti yang di bagian atas jadi kena itu ya ter rebus sama pepsinya ini nanti aku rebusnya sebentar aja teman-teman cuma 15 menit oh iya aku mau setin dulu kamernya 15 menit jadi gak lama-lama ya oke aku tutup lagi oke ini aku tunggu 15 menit ya udah aku balikin dan time ini pizza yang tadi kita beli habis belanja yang tadi kita habis belanja ini kita beli pizza sayur teman-teman ini pizza segala sayur jadi kita beli pizza ini yang pakai dan pakai ayam ini pizza sayur besar besar banget ini tadi murah banget teman-teman ini tadi apa cuma 4 dolar segini besarnya ya ada diskon tadi jadi tadi kita beli dua yang satu taruh freezer dan ini di makan nanti ya habis aku kelar masak ayamnya 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 nanti kalau dimasak barang nanti jadi cepetan dipincangnya ya jadi aku nanti tunggu sampai ayam ini masuk ke dalam kok sekarang ayam ini sudah 15 menit ayam ini tematiin dulu dan sekarang siap untuk ditaruh di apa pan panggang ya karena ini nanti aku mau panggang ayam aku mau taruh ayamnya di sini ini sebelumnya ini airnya aku mau buang dulu air kalinya ano ini ini langsung aku pindahin di sini yang airnya langsung aku pindahin di sini Nah ini sudah seperti ini, sekarang aku mau panggang Aku mau panggang ayamnya itu 25 menit Nanti kita lihat kalau 25 menit belum garing kulitnya, aku biasanya tambahin lagi ya Jadi aku taruh 25 menit dulu Dan sekarang ini kuahnya ini gak aku buang semua ya Aku taruh disini sedikit Buat nanti kaldu nya ya Nah sekarang aku mau masak sausnya Aku kasih minyak goreng dulu Aku langsung masukin bawang putihnya Aku langsung masukin mentega Kalian bisa pakai mentega apa aja ya Ini aku pakai mentega patangan Satu setengah batang Ini aku mau pakai satu setengah batang Setelah bumbunya harum Aku mau kasih Lada putih Ini aku mau kasih lada putih Sama ini aku pakai bubuk jahe ya Ya nanti ada masalah pakai jahe gitu ya Terus kasih lada putih Dan nanti aku pakai sedikit garam Dan nanti aku mau pakai sedikit garam aja Sedikit aja Jadi Jadi Gak banyak-banyak ya Sepin kalbunya Sausnya sudah selesai Aku sisihkan Aku sisihkan dulu ya Sausnya Dan sekarang aku siapkan Dan pica Dan pica Pica nya gede banget Gak banyak Gak 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 Ini sekarang sudah 25 menit sudah matang seperti ini ini sudah crunchy ya di kulitnya dan sekarang yang aku lakukan adalah jadi aku kalau masak kepah ini kayak gini teman-teman ini udah matang kayak gini aku mau geprek di sini ya jadi biar nanti bumbunya meresap ke dalam dagingnya kayak gini nih aku geprek kayak gini jadi nanti bumbunya itu meresap ke dalam dagingnya sebenarnya sih enggak usah kayak gini enggak apa-apa sih kalau kalian nggak mau ngikutin ya tapi ini caraku seperti ini teman-teman jadi biar nanti bumbu bawang putihnya tuh bener-bener terasap ke dalam daging sayapnya ya Hai nah ini setelah selesai kayak gini sekarang aku mau celupin ke dalam bumbunya ya aku celupin lagi jadi ini bener-bener nanti bumbunya aku lupa sebelum aku celupin aku kasih ini dulu kasih apa keju parmesan biar nanti berasa-rasanya ya biar nanti berasa-rasanya ya Hai nah udah rata kayak gini baru deh aku cupin ayamnya kayak gini aku taruh lagi di sini karena nanti ini aku mau panggang lagi biar bener-bener bumbunya itu bener-bener meresap nah sekarang aku balik kayak gini teman-teman ini tadi bagian bawah aku taruh di bagian atas jadi nanti sama-sama kanci ya ini kan bagian atasnya sudah gosok kayak gini ya nanti yang bagian bawah tadi juga terpanggang ya kanci ya Nah kalau aku celupin satu-satu kayak gini jadi nanti bumbunya itu bener-bener meresap ke semua ya kalau diaduk semuanya langsung takutnya kan nggak meresap ya jadi aku lakuin aja gini satu-satu kayak gini jadi bener-bener merata semuanya nah ini sekarang aku mau panggang lagi ini aku panggang sekitar 10 menit 10-15 menit ya ini aku panggang 10 menit dulu nanti kita lihat kalau sudah bener-bener apa atapnya ayam bagian atasnya itu bener-bener golden ya brown gitu baru nanti aku angkat ya ah baunya bener-bener yummy baunya tuh bisa bikin lapar bumbunya mantep dan setelah ini sudah sepuluh beli pisangnya mantan ayamnya juga mantan tadaam ini sudah matang ayamnya teman-teman dan ini picanya juga sudah matang masih cukup dia dia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati